Melanjutkan sejak kemarin siang hingga malam terus berlanjut dari peta kereta api sudah berhenti untuk melakukan evakuasi rangkaian ex-kereta api Argo Semeru yang Anjilok di kilometer tepatnya di peta jalan Sandolo Wates. Saat ini sampai dengan 27 saat ini masih tersisa 3 rangkaian kereta api yang masih berada di bawah rel atau Anjilok. Kami tetap upayakan terus untuk bisa secepatnya rangkaian ini bisa terangkat dan setelah bisa terangkat semua yang perlu diperbaiki adalah jalur atau trek karena trek yang ex-Anjilokan Argo Semeru saat ini kondisinya rusak perlu diperbaiki penggantian bantalan dan juga penggantian rel. Tetapi saat ini untuk bantalan-bantalan yang akan untuk menggantikan sudah siap di samping jalur. Untuk 3 gerbong ini semuanya dari Argo Semeru Pak? Yang wilis seperti apa? Betul sekali untuk 3 kereta yang tersisa ini adalah ex-rangkaian Argo Semeru arah ke Jakarta karena ini ada di jalur hilir atau arah ke Jakarta. Kemudian untuk ex-Argo Wilis berada di jalur hulu memang saat ini masih ada 3 tetapi kondisinya tidak Anjilok, dia masih berada di atas rel dan itu nanti siap dialihkan untuk mengosongkan jalur. Untuk kereta yang mengalami kerusakan cukup parah ini terus seperti apa evakuasinya Pak? Di bawah kemana? Untuk setelah evakuasi atau pengangkatan untuk sementara tentu saja untuk mempercepat bisa dioperasikannya kembali jalur baik gulu maupun hilir akan dititipkan atau disimpan dulu di stasiun kanan-kiri terdekat. Dari tadi malam bisa ditarik ke arah Fates maupun arah Sentolo tetapi kalau untuk perbaikan besar tentu saja akan masuk balai asal. Berarti kondisinya bisa ditarik ya Pak ini walaupun nampaknya kerusakannya cukup lumayan? Tidak, ini hanya jatuh dari rel saja. Jadi secara material atau kondisi sarananya bagus. Terbukti dengan ini yang baru saja terangkat begitu bobi bawah diletakkan di atas rel posisi normal kembali, sudah normal untuk bobinya. Tetapi apapun itu setelah kejadian semua kereta yang mengalami kejadian setelah itu harus mengalami pemeriksaan pisar. Semua dicek ulang dan harus diukur semua presisi atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Untuk informasi sudah ada Pak penyebab kecelakaan Pak? Sampai saat ini masih dalam pengusutan kami dibantu dari pihak KNKP dan juga kepolusian tentunya disamping kereta api sendiri dari unit safety akan terus mengusut permasalahan ini hingga terjadinya menjelaskan seperti apa. Ini membutuhkan berapa alat berat Pak untuk mengakuasi berpunyai? Kita mendatangkan 4 krain ada yang dari Solo, kemudian dari Cirebon dan juga dari Bandung atau Janjar Dan dibantu juga crane dari pihak memegang klon progo Tapi crane yang memakai jalan-jalan Kalau targetnya sendiri, proses evakuasi berapa hari ini? Kalau untuk target, kemarin estimasi pertama justru kami menargetkan malam itu juga Kemudian estimasi kedua, yaitu jam 6 pagi tadi Ternyata juga masih belum selesai Tetapi kami berharap ketepatnya dan ini kita bisa tidak Insya Allah semoga bisa kurang dari jam 12 sudah bisa diterangkat semua Dan jalur sudah bisa diperbaiki Kalau masih untuk jalur, kira-kira mau bisa normal bisa dipakai atau mau kira-kira? Oke Pak, siang itu dimungkinkan kalau semua sudah terangkat Posisi petugas kami juga sudah ready Kemudian material yang untuk digunakan juga sudah ready di kanan-kirinya tentu sangat cepat Terus kami sangat banyak bantuan dari berbagai wilayah Oke, Pak Chris